Oke teman-teman, selamat siang teman-teman semua Pagi ini menjelang siang Saya lagi ada di pekarangan Ada kebun kecil di pekarangan Sedang melihat-lihat tanaman Jadi ini ada beberapa tanaman yang saya kontrol Pepaya teman-teman Pepaya ini baru saya timbun Terus dikasih pupuk Pupuk kohe Kohe kambing sama Tanah dicampur dengan serbu kayu Pupuknya Teman-teman Dia sudah mulai berbunga Masih pendek Ini pepaya Betina Masih pendek Jadi teman-teman Kalau pepayanya pendek seperti ini Ini tandanya pepayanya bagus Tapi kalau lonjong seperti ini Seperti ini Ini kutilang ini Kurus tinggi Lansing Ini Kayaknya kurang bagus Ini nanti Kalau pepayanya besar Kita harus potong Supaya dia tidak tinggi Kita potong Supaya dia tunas baru Dia tidak tinggi Ya Ini juga Ini baru ditanam Ya karena Di atasnya tinggi-tinggi sekali Ya ini juga Di atasnya Tinggi Jadi rencananya saya tanam Untuk menggantikan Pepaya yang besar ini Nanti akan dipotong Yang tinggi-tinggi ini Kita ganti dengan pepaya yang kecil Ini pepaya Semua Ini juga ada pepaya juga Ini Bagus juga Dia sudah mulai mengeluarkan Bunga Ini pepaya Betina juga Teman-teman Ya Tidak terlalu tinggi dia ya Ini daun yang agak kemerah-merahan Kita buang Ya Ini pepaya Bagus Ya Ya ini Daun ubi semua Daun kato Sayur pak Soy Ya Itu Atau juga Daun ubi jalar Ya Ubi singkong Ya Udah tinggi Ini juga ada pepaya Unggulan teman-teman Ya Ya pepaya ini Besar sekali buahnya Ya Hanya satu disini ya Buahnya gede sekali ini Ya kurang lebih 3 kilo lebih ini buahnya Masih muda ini Belum tua teman-teman Ya Ini pepaya Kemarin Hampir mati dia Kena Hama Ya Kayak kuning-kuning seperti ini Ya Saya buang Udah Bagus sekarang Udah subur Kembali Ya Jadi saya menyelamatkannya Dengan cara ini Teman-teman Timbun ya Jadi Di bawahnya kita timbun Ya Saya timbun Kemudian Dikasih pupuk Ini pupuk Kuhi kambing Sama Sirbu kayu Sama Sedikit Tanah Ya Dan dia Sudah mulai Subur Bagus Ya Oke Ini Dangan ubi Ini mangga Teman-teman Mangga madu Sudah besar Mangga madunya Sudah besar Tinggal Tunggu musim Udah 2 kali berbuah Teman-teman Ini Pepaya ini Ini agak tinggi ya Kalau kita lihat Ini tinggi Ya seharusnya Nanti dipotong juga ini Supaya dia tidak terlalu tinggi Buahnya ini bagus Memanjang ya Ini buah Bagus memanjang Ada cabai yang besar juga Ini kemarin Cabainya ini Habis dihajar Sama kutu putih Ya Tapi sudah Dua kali Di semprot Ya Masih ada juga Kutu putihnya Tapi gak separah Kemarin Ya Ini sudah mulai Hijau Mengeluarkan daun-daun hijau Ya Cabai Ini Pepaya Jantan teman-teman Masih Masih kecil ini Dari panen tadi Pepaya jantan Di bawahnya ada bayang juga Ya Oke Oke Teman-teman Itulah Aktivitas saya Siang hari ini Ya Jadi kalau kita Di Tengah-tengah Kebun Di pekarangan Ya Sangat Segar udaranya Terus juga Kita ada Hiburan juga Ya Kalau kita mengurusi Tumbuhan Dan tanaman Ya Ya Tergantung hobinya Ya Ada juga orang yang gak hobi Di Kebun Tapi Saya hobi Kalau di Tengah-tengah Kebun Ngurusin tanaman Seperti ini Ya Ini daun Ubi Singkong Sudah Pada Banyak Tuh Ya Ini pepaya Pepaya ini Kurang bagus Kemarin ya Dia Tidak subur Dia tinggi Ya makanya Saya potong Ini potong ya Sekarang dia tunis yang baru Tumbuh tunis yang baru Ya Sudah subur Sudah langsung mau berbuah Ya Sangat pendek Itulah Kebun Di sini Ya Ada kebun di sini Ada juga di sebelah sana Di sudut sana Ada juga di sana Tuh Kebun juga Kebun Di pekarangan Ya Tuh Sana Ini Ya tomat semua ini Ubi jalar tomat Tomat Sudah berbuah juga Tuh Mati labu Yang masih baru Buat labu Terong Cabai Mangga Apak Cuali juga Oke Kita kembali lagi Duduk Di ayunan Oh ini juga nangka Sudah berbuah banyak Ini ayunan tempat Duduk Kita Sudah tidur Oke teman-teman Sudah menyaksikan Video ini Ya Serai dan pandan Sampai seranah kebunnya Teman-teman Kurang lebih Tiga hari Kepun disini Atau kurang lebih Sepuluh kali Dua puluh Eh Ya Sepuluh kali Dua Dua lima Oke Selamat siang teman-teman Selamat beraktifitas Sukses Lalu bagi kita Selamat siang teman-teman